Bagaimana cara kita bisa mengenali minat dan bakat anak kita? Yang pertama, kita kenalkan ya anak-anak kita kepada banyak sekali aktivitas yang ada di sekitarnya. Beri kesempatan anak untuk mencoba banyak sekali kegiatan. Kegiatan seni, kegiatan olahraga, kegiatan akademis maupun hal-hal yang lain. Jangan untuk menonton pertunjukan seni penting loh. Kenapa? Jiwa, artistik pada anak kita, daya empati, the soul of passion itu juga bisa ditumbuhkan. Bisa juga anak-anak kita ajak ya pergi ke tempat hiburan yang lain, ke mall dan di sini anak-anak bisa mencoba banyak sekali aktivitas. Yang kedua, observasi anak-anak ketika dia sedang bermain atau belajar. Amati sungguh-sungguh ya Millennial Parents, kegiatan apa sih yang membuat anak kita itu jadi seneng dan tertarik? Misalnya, kalau dia suka nonton pertandingan futsal ya atau dia mungkin menonton pertandingan basket di TV. Kita ajak dia nonton pertandingannya betul ya, yang betul-betul ada nih mana lawan mana gitu ya. Terus dia tertarik dan dia mulai pegang bola basket. Nah, ajak anak-anak untuk mengeksplorasi lebih lanjut tentang permainan basket itu sendiri. Siapa tahu nanti dia jadi atlet. Keren kan? Yang ketiga, tanyakan baik-baik ke anak. Tanya, yuk ngobrol sama mama, ngobrol sama papa. Apa sih yang mereka suka? Kenapa kok sekarang mereka jadi males-malesan, ogah-ogahan? Ada apa? Nah, untuk hal-hal yang mereka suka, kita dorong ya, kita dukung betul-betul. Tetapi, untuk hal-hal yang mungkin agak macet, kasih waktu istirahat sebentar dan coba kita temani. Siapa tahu dia sedang jenuh. Dan ketika kejenuhannya sudah bisa diatasi, dia akan kembali bersemangat lagi melakukan hal-hal yang semula dia lakukan. Kita juga bisa bertanya kepada guru. Kita juga bisa bertanya kepada coachnya. Atau mungkin kepada teman-teman mainnya. Dari sana, kita bisa mendapatkan informasi yang cukup akurat tentang anak kita. Mengapa? Karena seringkali mereka kan yang bergaul lebih lama dengan anak kita daripada kita. Betul kan? Nah, dari sini kita bisa memahami anak kita secara lebih baik. Yang kelima adalah melakukan tes minat dan bakat. Millennial Parents, begitu anak-anak menginjak ya ke usia SMP dan SMA, Mereka mulai butuh untuk dibantu merencanakan bidang studi dan karirnya. Terutama ini nanti terkait ya ketika mereka masuk ke usia dewasa. Dan jika itu sudah dilakukan di kelompok usia ini, kita betul-betul bisa membantu anak kita untuk secara lebih tepat, lebih spesifik, menemukan apa sih yang menjadi kekuatannya dia. Apa sih yang menjadi minat dia. Jadi, kita kemudian bisa membantu dia mengarahkannya secara lebih tepat. Tetapi hati-hati ya, jangan sembarangan melakukan tes minat bakat. Kita harus memilih betul-betul biro atau instansi yang sungguh-sungguh kompeten dan dilakukan oleh psikolog yang memiliki kewenangan untuk melakukannya. Di anak-anak yang usianya masih sangat-sangat muda, saya menyarankan orang tua, para milenial parents untuk langsung berinteraksi dengan anak-anaknya ya. Berinteraksi, mengamati, mengobservasi secara jeli dan seksama untuk bisa mengidentifikasi mana nih yang betul-betul menjadi kekuatan anak kita. Tetapi, kalau orang tua masih penasaran, apalagi ketika anaknya masuk ke dalam kelompok usia yang lebih dewasa, lebih besar ya, untuk lebih bisa secara pasti nih, sebetulnya apa yang menjadi kekuatan dia, terutama untuk bisa membantu dia meraih sukses secara akademik, silakan, selamat datang di Personal Growth. Personal Growth akan membantu dengan serangkaian assessment untuk bisa mengidentifikasi apa saja ya, yang paling menonjol dan apa yang masih perlu dikembangkan pada anak-anak kita. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, bisa dihubungi nih ke nomor ini ya, maupun alamat yang ada di bawah ini. Oke, yuk kita bantu ya anak-anak kita untuk mengoptimalkan potensinya. Terima kasih telah menonton!